Bahwa beberapa pemikiran mengenai badan pangan nasional serta pembagian peran perumbu log dan IDFood memang kalau tidak diatur ada kemungkinan bisa bertabrakan tetapi Pak Menteri BUMN sudah mengarahkan kita membagi tugas bulog dan RNI IDFood dalam hal ini brandingnya jadi berdasarkan peraturan presiden nomor 66 tahun 2021 tentang badan pangan nasional susunan BPNI itu kan ada kepala sekretariat utama kemudian beberapa deputi termasuk bidang ketersediaan dan stabilisasi stabilitas pangan kemudian kerawanan pangan dan gizi juga penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan jadi bukan semata-mata hanya stabilisator baik harga maupun pasokan tetapi juga di sana ada penganeka ragaman konsumsi ya Mbak Lely dan Bapak Ibu semua kemudian jenis pangannya seperti sudah kita ketahui bersama dari A sampai I termasuk cabai kemudian bidang perdagangan dan kewenangan BPN juga sudah jelas dalam bidang pertanian kewenangannya teman-teman BPN juga sudah dijelaskan jadi untuk pembagian perum bulog dan holding pangan berdasarkan perpres 66 tahun 2021 pasal 3C dan pasal 29 peran utama bulog ya melaksanakan penugasan pajale dengan mekanisme CSHP kemudian penggunaan KPA-nya BPN Badan Pangan Nasional selanjutnya untuk penugasan lain secara komersial Badan Pangan Nasional itu bisa meminta tolong kementerian BUMN untuk menugaskan IDFood ya RNI dalam hal ini sebagai holding BUMN Pangan jadi jelas bahwa untuk stabilisasi yang menggunakan dana pemerintah itu ada teman-teman kita bulog sedangkan yang sifatnya membangun ekosistem dari hulu ke hilir itu Pak Menteri BUMN menugaskan kita semua dan ada catatan disitu bahwa BUMN tidak boleh rugi artinya secara komersial akan kita hitung dengan baik berapa HPP kemudian berapa yang kita jual dengan margin yang wajar dan produk ini bisa sampai ke masyarakat banyak baik bulog maupun BUMN Holding Pangan siap menjalankan kebijakan atau penugasan pemerintah dalam rangka memujudkan tadi ketersediaan produk kemudian keterjangkauan baik harga dan kita mulai bisnis yang murni secara skemanya komersial sekali lagi skemanya komersial kemudian kita juga stok yang kita miliki sesuai dengan kemampuan jual jadi agak sedikit berbeda dengan sahabat kita bulog yang harus memiliki stok misalnya minimal 1 juta, 1,5 juta ton sebagai stabilisator jadi perbedaan mendasarnya demikian kemudian lebih banyak membangun ekosistem yang ada baik di bisnis pertanian perikanan kemudian kita juga ada garam yang berikutnya lagi logistik dan perdagangan jadi kita bangun close looks-close looks lah bahasanya Mbak Lely kurang lebih begitu ya Mbak jadi yang membedakan itu saja jadi kita sebagai operator bisnis murni kemudian komersial kemudian tadi yang membedakan cadangan stok kita memang secukupnya untuk trading tetapi dengan kita membesarkan market share kita rasa bisa berperan selamat menikmati